salam sejahtera warga Malaysia bertemu kita kembali dalam channel ini bersama berita terkini Johor Baharu suruh dia bertobatlah jangan yang halal kita haramkan itu bukanlah hak kita kempen itu berkempen juga politik pun berpolitik juga namun soal akidah jangan buat main demikian ditegaskan timbalan pengursi Barisan Nasional BN Datuk Sri Muhammad Hasan ketika mengulas kenyataan pengursi peringkatan Nasional BN Tan Sri Muhyiddin Yassin yang mengeluarkan fatwa bahwa haram mengundi calon mewakili kerjaan perpaduan pada pilihan raya kecil PRK Parlimen Pulai Sabtu minggu depan beliau menekankan bekas Perdana Menteri itu tidak seharusnya mempermainkan agama sebaliknya perlu berkempen secara matang tanpa mencetuskan kontroversi sebagai senior dalam kanca politik Muhyiddin sepatutnya menumpukan isu ingin dibawa atau manifester parti yang membawa kebaikan kepada rakyat jangan kita tidak masuk surga lah macam-macam lagi dan sengaja mengeluarkan kenyataan mengundang kontroversi saya memberi nasihat kepada individu berpangkat abang-abang saya itu supaya jadilah seorang yang gentleman kita beritahu apa yang kita hendak lakukan bukan mengeluarkan kenyataan seperti itu katanya kepada pemberita salapas melawat pusat daerah maundi PDM lembah kempas disini hari ini sebaliknya Muhammad yang juga timbalan presiden UMNO berkata visi kerajaan perpaduan cukup jelas untuk mempertahankan majoriti dua per tiga beliau berkata ia penting bagi menjayakan misi memulihkan ekonomi karena pembentukan kerjaan yang mantap menjadi kriteria utama untuk menarik pelabur jelas selepas semenang saja pilihan raya negeri Johor pada mat tahun lalu Johor membawa masuk pelaburan RM70 billion pada tahun lalu yaitu 30% daripada keseluruhan pelaburan negara sekarang negara kita menjadi destinasi pelabur baru yang nak datang contohnya Tesla pilih Malaysia manakala Infineon teknologi pula menambah pelaburan RM25 billion di Kulim Etich Park di kedakatanya sekian berita hari ini terima kasih kita jumpa lagi bye bye terima kasih Raya